Halo teman-teman, kembali lagi di rumah film Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Fracture Film ini telah dirilis pada tahun 2007 Film ini menceritakan tentang seorang pria kaya raya yang memergoki istrinya berselingkuh dengan pria lain Karena hal itulah dia pun menembak istrinya hingga krisis Tapi saat di persidangan terkuak misteri-misteri yang membuat kita sangat bingung Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua yang bernama Ted Crawford Ia adalah seorang pemimpin perusahaan di bidang penerbangan Dengan jabatannya yang tinggi, ia bisa dikatakan memiliki hidup yang bergelimangan harta Ted juga dianugerahi otak yang sangat-sangat pintar Dia bisa mengetahui kerusakan pada sebuah pesawat dengan hanya sekali melihat Yang dimana para pekerja di sana tidak bisa memiliki kemampuan seperti dia Di sini terlihat dia akan segera pergi menuju sebuah tempat menggunakan mobilnya Scene pun berpindah yang memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang santui di sebuah balkon hotel Pria ini bernama Robert Dia adalah seorang lieutenant kepolisian Sedangkan wanita ini bernama Jennifer Crawford Ya, tidak lain wanita ini adalah istri dari Ted di awal film tadi Ternyata istri Ted ini diam-diam menjalin hubungan gelap dengan seorang pria yang muda Robert sendiri tidak mengetahui lebih dalam latar belakang siapa wanita ini Dia tidak mengetahui karena Jennifer tidak memberitahukan nama aslinya kepada Robert Dia mengatakan jika namanya adalah Nyonya Smith Jennifer juga tidak memberitahukan dimana tempat tinggalnya Agar hubungannya aman-aman saja bersama Robert Sementara itu di sisi lain Ted sang suami yang sah melaju dengan mobilnya menuju ke sebuah tempat Akhirnya dia berhenti di seberang hotel dimana istrinya menginap Dia pun kemudian masuk ke dalam hotel itu dengan mengubah penampilannya Dia menggunakan topi dan kacamata agar identitasnya tidak terungkap Di dalam sana dia melihat istrinya dan selingkuhannya sedang bersenang-senang di kolam renang Sang istri dan selingkuhannya ini tidak sadar jika mereka telah diawasi secara langsung oleh Ted Lalu Ted pun berjalan terus dan menggunakan sebuah kunci cadangan dan masuk ke sebuah kamar Ternyata kamar itu adalah kamar istri dari selingkuhannya Dan entah bagaimana hancurnya perasaannya melihat kasur sangat berantakan itu Yang mana telah terjadi gempa bumi yang begitu dasyat Ted pun hanya bisa terdiam melihat semua itu Sedangkan di luar sana Jennifer dan Robert masih menikmati suasana berdua Sin pun berpindah di sore harinya Terlihat Jennifer pulang ke rumahnya Di rumahnya sendiri ada dua tukang kebun yang masih bekerja saat itu Jennifer pun masuk ke dalam rumahnya saat menuju ke dalam Jennifer dikejutkan dengan suaminya yang telah berada di dalam rumah Dia begitu terkejut dikarenakan Ted pulang lebih awal dari biasanya Lalu Ted pun meminta pelukan dari istrinya tersebut Ted mengatakan jika akhir-akhir ini dia selalu memikirkan tentang Jennifer saat bekerja Dia seperti ditampar dengan keadaan yang seolah-olah menjatuhkannya itu Jennifer mengatakan jika itu bukanlah Ted seperti biasanya Jennifer juga mengatakan biasanya Ted selalu merasa lebih pintar darinya Dan Ted mengatakan jika keadaan itu telah berubah Lalu saat Jennifer mengganti pakaian dan memasak makan malam Ted mengatakan jika dia mencintainya Lalu saat Jennifer berpaling Ted juga mengatakan apakah pria itu juga begitu mencintainya Jennifer pun diam seribu bahasa Karena sang suami telah mengetahui jika dirinya telah berselingkuh Jennifer sendiri mengatakan maaf tapi apadaya Ted telah mengarahkan pistol ke arahnya Dan saat Jennifer berbalik Ted tanpa berbasa-basi langsung menembakkan pistol itu ke wajah Jennifer Peluru itu terkena di pipi kiri sang istri Dan membuat Jennifer langsung tidak sadarkan diri Hal tersebut pun membuat penasaran kedua pekerja kebun di sana Kemudian Ted pun mengambil selongsong peluru yang jatuh di lantai itu Lalu ia pun membersihkannya ke tisu Dia pun mulai melepaskan sepatunya Setelah itu dia kembali membuang selongsong itu di sekitar tubuh istrinya Saat pekerja sudah berada di depan pintu untuk memeriksa Ted Lalu Ted menembakkan tiga tembakan peringatan Para pekerja pun sangat panik dan berlari kocat kacir Kemudian Ted pun menyeret tubuh istrinya itu Dia memindahkan peluru itu di dekat istrinya Lalu dia pun membakar baju yang ia gunakan agar bubuk mesiu bekas tembakan tidak terlacak Lalu Ted pun mulai membersihkan tubuhnya Sesaat dia melihat ke arah CCTV yang menunjukkan di mana tubuh istrinya Sepertinya dia sudah memikirkan rencana ini matang-matang Dan dia sedang memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya Tidak membutuhkan waktu yang lama polisi pun mulai mengimpung rumah Ted Polisi melakukan hal tersebut karena mendapatkan laporan dari para pekerja kebun di sana Dan yang menangani kasus ini tidak lain adalah Letan Robert Yang diketahui sebagai selengkuan istri Ted di awal film Dia belum sadar apa dan siapa yang menjadi korban Karena memang dari awal istri Ted tidak memberikan identitas asli kepada Robert Di sini Robert bertugas sebagai juru mudi di kasus ini Dengan membawa dua petugas Robert pun mulai masuk ke arah rumah Ted Yang pagarnya secara disengaja telah dibuka oleh Ted Lalu Robert pun mulai berbicara kepada Ted Di sini Robert meminta Ted untuk meletakkan senjatanya Dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi Tapi di sini Ted berkata jika Robert juga harus meletakkan senjatanya terlebih dahulu Jika mau dirinya lepas senjata Lalu Robert pun mulai meletakkan senjatanya tak jauh dari pintu Kalian ingat-ingat adegan ini Setelah itu Robert pun menanyakan di mana istri Ted Ted pun menunjuk lokasi istrinya Dan dia telah mengaku jika dia telah menembak istrinya Saat mendekat ke arah tubuh Jennifer Tanpa sengaja Robert melihat foto Jennifer terpampang di depannya Dia pun sangat terkejut Ternyata korban yang berada di depannya adalah selingkuhannya sendiri Saat sedang memiriksa tubuh sang korban secara tiba-tiba Ted sudah berada di hadapan Robert Dan memegang sebuah pistol Tanpa berbahasa basi lagi Robert pun segera menyerang Ted Dan melompukannya seketika Kalian harus ingat adegan ini baik-baik Dan pada akhirnya Ted pun tertangkap Tapi secara mengejutkan petugas menyadari jika Jennifer masih hidup Dan petugas pun segera melakukan pertolongan pertama kepada Jennifer Sedangkan Ted dia tampak tersenyum dari balik kaca mobil polisi Di dalam sana pihak kepolisian pun mengamankan pistol yang menjadi barang bukti atas kasus tersebut Scene pun berpindah lagi ke esokan harinya Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Willie Bisa dikatakan dia adalah seorang pengacara yang sukses dan pintar Mulai dari sini kita akan melihat duel kecerdasan antara orang jenius versus orang pintar Siapkan cemilan kalian dan mari kita lanjut Hari itu Willie begitu bahagia karena mendapatkan pekerjaan di sebuah firma hukum yang lebih ternama dari tempat bekerja dahulu Selama kemudian Willie diberitahukan oleh asistennya Jika atasannya Jolo Bruto ingin bertemu dengannya Di sini sang atasan sangat menyayangkan keputusan Willie Memilih tempat lain daripada tempatnya ini Tapi apa daya dia tidak bisa menghentikan Willie Dia tetap memberi selamat atas perjuangan Willie hingga mencapai titik sekarang Saat akan berkemas rekannya menunjuk dirinya untuk menangani kasus percobaan pembunuhan oleh Ted Trevor Karena status Willie yang masih bekerja di tempat itu ditambah lagi hanya dirinya lah yang pandai di kantor itu Rekannya berkata jika ini kasus yang sangat mudah Sang pelaku sudah mengakui kejahatannya Karena berfikir mudah Willie pun menyetujui kasus tersebut Dan akhirnya Willie pun menghadiri pengadilan Di sini dia akan melawan tersangka utamanya yaitu Ted Trevor Di sini secara mengejutkan Ted akan membela dirinya sendiri Anjir sadis banget nih orang Dia menolak pengacara yang ditunjuk pengadilannya akan membantunya Bahkan ketika dipaksa hakim untuk menggunakan pengacara Dia tetap tidak mau Di sini Willie mengatakan jika dirinya tidak memiliki waktu yang lama untuk menangani kasus ini Karena dia akan pindah ke tempat lain Akan tetapi Ted meminta kepada hakim jika dia tidak ingin penuntut yang lain Ted hanya ingin Willie lah yang menjadi penuntut dalam kasus ini Sedikit info Willie dan Ted ini tidak memiliki dendam apapun Hanya saja mungkin Ted melihat Willie orangnya terlalu angku dan merasa terlalu pintar Willie yang merasa seperti diremehkan pun akhirnya mengiakkan permintaan Ted tersebut Dan kasusnya pun akan dilanjutkan pada tanggal yang sudah ditentukan nanti Saat akan kembali menggunakan mobilnya Willie didatangi oleh Robert Di sini Robert memperingati Willie jika Willie harus serius dalam menangani kasus ini Karena menurut Robert ada yang tidak beres dengan Ted Lalu Willie pun dengan angku mengatakan jika jangan khawatir Tenang saja dan Willie pun lalu pergi Willie sendiri menghadiri acara amal yang akan diadakan tempat kerjanya yang baru Di sana dia bertemu dengan Nicky Cutner Seorang wanita cantik yang akan menjadi atasannya yang baru Dan mereka berdua pun berkenalan dan berbincang-bincang Selama berselang Willie ditelepon oleh pihak kepolisian Polisi ini sendiri bernama Flores Flores mengatakan ada hal yang buruk dan sangat mengejutkan Pistol yang menjadi barang bukti yang kuat di pengadilan Ternyata tidak pernah digunakan Atau tidak pernah ditembakan Dan karena tidak pernah digunakan Pistol itu tidak bisa menjadi barang bukti yang kuat di pengadilan nanti Willie pun merasa aneh dengan apa yang sedang terjadi Dan akhirnya Willie beserta pihak kepolisian pun kembali Mereka ke sana untuk mencari barang bukti yang sebenarnya Flores mengatakan jika mereka menemukan pistol tersebut di rumah itu Dan ada juga empat peluru tanpa ada sidik jari Baju Ted juga tidak ada darahnya sama sekali Dan juga tidak ditemukan bekas misiu sama sekali di tangan Ted Ditambah lagi pistol yang akan menjadi barang bukti terkuat Ditemukan dalam keadaan tidak pernah digunakan Flores mengatakan jika Ted pasti sudah merencanakan semua ini pastinya Ted sepertinya secara sengaja mempermainkan semuanya Willie pun begitu pusing dengan kasus ini Ternyata kasus ini tidak semudah yang dia bayangkan Nah lho, baru sadar kan Dia pun mengatakan jika pistol tersebut Pasti masih berada di dalam rumah itu Dia tidak peduli bagaimanapun caranya Pistol itu harus segera ditemukan Selama kemudian Willie pun menemui Ted di penjara Dia datang karena surat-surat yang tertuduh kepadanya Di sana dia berkata dengan lantang jika Willie serta pihak kepolisian Pasti belum menemukan bukti apa-apa Bahkan Ted menawarkan Willie untuk menjadi pengacaranya Akan tetapi Willie menolak dengan tegas Dia akan tetap menjadi jaksa penuntut kepada Ted Di sini Ted begitu percaya diri dan sadar jika dirinya dalam keadaan tidak bersalah Ditambah lagi dia mengatakan jika hakim dan lainnya adalah rekan-rekannya Di sini juga Ted mengatakan jika dia telah menemukan kesalahan Willie Ted tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dia maksud Dia menggunakan tata bahasa yang hanya bisa dicerna oleh orang tertentu Dan tak lama kemudian Willie pun pergi dari sana Persidangan utama akan segera dimulai Di sini terlihat Willie menanyakan kesaksian salah satu pekerja kebun di rumah Ted Diketahui Ted adalah orang yang sangat teliti akan setiap hal Apapun masalahnya Ted adalah orang yang sangat jeli Dijelaskan juga di persidangan jika istri Ted yang tertembak ternyata masih hidup Namun peluru masih bersarang di kepalanya Sehingga membuat luka yang sangat parah dan sulit untuk disembuhkan Saat Willie sedang menanyakan setiap saksi Lihatlah aksi Ted tersebut Dia seperti tidak memperdulikan apa yang sedang mereka perdebatkan Dia hanya menggambar tentang pekerjaannya Dan tibalah giliran Robert yang ditanya dengan kesaksiannya Di sini Robert mengatakan setelah Ted menembak istrinya Ted mengakui hal itu Dan Robert mengatakan jika Ted sadar apa yang telah dilakukannya kalah itu Dan secara mengejutkan Ted mengajukan kepada Hakim Jika dia merasa keberatan dengan kesaksian Robert Ted mengatakan bagaimana jadinya Jika polisi yang menangkapnya memiliki hubungan gelap dengan istrinya tersebut Di sini Willie, Hakim dan beserta semua orang di persidangan itu Begitu terkejut bahkan Robert seketika terdiam dengan seribu bahasa Robert pun segera meninggalkan tempat duduknya Akan tetapi ia begitu cepat menyerang Ted dan karena hal tersebut Persidangan pun akhirnya dihentikan Karena hal itulah Willie dan Ted pun dikumpulkan di suatu ruangan oleh Hakim Di sini Ted membela diri Jika yang dilakukannya adalah menguak kebenaran yang ada Dia juga memiliki saksi yang bernama Diki yaitu seorang penyidik bayaran Tolong kalian ingat kata-kata Ted ini Dia mengatakan dia memiliki seorang penyidik bayaran yang bernama Diki Dia menjelaskan Diki akan menjadi saksi pembelanya Karena Diki telah mengumpulkan bukti-bukti transaksi hotel Yang bisa membuktikan jika istrinya itu memang telah berselingkuh dengan Robert Di sini Willie masih menjadikan pengakuan Ted menembak istrinya sebagai bahan utamanya Tapi Ted mengatakan jika dia terpaksa mengakui hal itu Karena saat diinterogasi Robert beserta rekannya membuat dirinya tertekan Hakim lalu berkata jika memang seperti itu Pengakuan Robert dan lainnya akan dianggap tidak sah Bahkan bukti-bukti yang mengarah kepada Robert pun juga dianggap tidak sah Willie kemudian mengatakan jika ini semua sudah dipersiapkan dari awal oleh Ted Tapi apadaya Hakim tetap dengan pendiriannya Dan sidang lanjutan pun akan diadakan beberapa hari lagi ungkap Hakim Terima kasih telah menonton!